Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Masih mengenai Pak Adin Samsudin Yang dituduh radikal Yang diduga radikal Oleh kelompok yang bernama Gar ITB gerakan anti Radikal institut Teknologi Bandung Jadi yang kita sayangkan adalah Gar ini mengambil Sebuah nama perguruan tinggi yaitu ITB walaupun Orang-orang yang ada dalam gar ini adalah Alumni dari ITB tetapi bagaimana juga Teman-teman ITB ini Kena imbas karena Laporan gar kepada Pak Adin Samsudin Yang diduga ini radikal Walaupun kemarin itu Pihak gar teman-teman Lewat jurubicaranya mengatakan bahwa Gar ini tidak menuduh Pak Adin itu radikal Tetapi Pak Adin ini Diduga melanggar kode etik ASN Karena Pak Adin ini Adalah seorang dosen Seorang ASN Yang ini Menurut Gar adalah berpolitik Nah ini yang dipersoalkan oleh Gar Tetapi masalahnya adalah Isu terkait radikalisme Yang ditujukan kepada Pak Adin Samsudin Ini sudah Semua orang tahu Dan ini adalah sesuai dengan Pass release Yang dari Gar Gerakan anti-radikal itu Jadi Kata radikalisme yang disematkan Kepada Pak Adin Samsudin Inilah yang Dibicarakan banyak orang Dan bahkan banyak orang Membela terkait Tuduhan yang diarahkan Kepada Pak Adin Samsudin Bahkan Menkopol Hukam Pak Mahfud MD Mengatakan Dia tidak akan mungkin Memproses Apa yang dituduhkan Gar Kepada Pak Adin Samsudin Dan pihak pemerintah Tidak akan menangkap Orang yang kritis Seperti Pak Adin Samsudin Ini diungkapkan oleh Pak Mahfud MD Bahkan tidak hanya itu Teman-teman Mahasiswa Kristen pun Ini juga membela Pak Adin Samsudin Karena tuduhan radikal itu Jadi mahasiswa Kristen Ini juga membela Pak Adin Samsudin Bahkan teman-teman Ada beberapa pihak Yang pasang badan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan Siapa-siapa Yang ingin pasang badan Terkait Tuduhan yang diarahkan Kepada Pak Adin Samsudin Ini kita ambil beritanya Teman-teman Dari kumparan news Ramai-ramai pasang badan Untuk Adin Samsudin Usai dilaporkan Gar ITB ke KSN Jadi banyak orang Yang pasang badan Untuk membela Pak Adin Samsudin Prof. Adin Samsudin Dilaporkan Gerakan anti-radikal Gar Institut Teknologi Bandung Atas tuduhan radikalisme Ke Komisi Aparatur Sipil Negara KSN Gar ITB menyebut Telah mencermati Secara seksama Pernyataan sikap Hingga sepak terjang din Selama satu tahun terakhir Atas dasar itu Gar ITB menilai Din melakukan pelanggaran Substansial Atas norma dasar Kode etik Dan kode Berlaku ASN Dan atau Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ASN Di sisi lain Din Samsudin Dilaporkan ke KSN Karena saat ini Masih berstatus ASN Sebagai dosen FISIP Di UIN Sarif Vitahitulo Jakarta Din juga menjabat Anggota MWA ITB Saat ini Pelaporan Gar ITB Telah ditintak Lanjuti oleh KSN KSN kemudian meneruskan Kementerian Agama Untuk klarifikasi Dan tinta lanjut Di tengah polemik ini Banyak tokoh Pasang badan Dan membela Din Samsudin Mereka menilai Salah menyematkan Stigma radikal Pada Pak Din Samsudin Yang justru Selama ini Menentang keras Paham radikalisme Lalu siapa Teman-teman Orang yang Pasang badan Membela Pak Din Samsudin Pertama adalah Majelis Ulama Indonesia MUI Nah kenapa MUI Membela Pak Din Teman-teman Karena Pak Din Samsudin Dulu pernah Menjadi Wakil di MUI Bahkan Pernah menjadi Ketua Umum MUI Makanya Majelis Ulama Indonesia Itu tahu Sepak Terjang Pak Din Samsudin Apa yang ada Di pikiran Kemudian pandangan Pak Din Samsudin Mengenai Indonesia Mengenai Islam Mengenai persatuan NKRI Pancasila Dan seterusnya Jadi MUI Paham tentang itu Ketua MUI Bidang hubungan luar negeri Dan kerjasama internasional Sudarnoto Abdul Hakim Menyesalkan Upaya yang dilakukan Kelompok tertentu Yang mendiskreditkan Pak Din Samsudin Ini adalah Tuduhan dan fitnah kecil Yang tidak bisa Dipertanggungjawabkan Kepada seorang tokoh Dan pemimpin muslim Penting tingkat dunia Yang dihormati Karena dalam waktu Yang panjang Telah mempromosikan Wasatiyatul Islam Atau Islam Moderat Di berbagai forum dunia Kata Sudarnoto Sudarnoto kemudian Mengungkapkan Peran dari Ketua Umum Dewa Nasional Pergerakan Indonesia Maju DNPIM Itu baik Dalam ranah nasional Dan internasional Menurutnya Din merupakan tokoh Yang menetang keras Paham Radikalisme Terlalu banyak Bukti dan rakam jejak Profesor Din Samsudin Yang bisa kita cermati Untuk memahami Pandangan Dan sikap Terhadap Radikalisme Dan bagaimana Menangani radikalisme Bahkan Tak segan-segan Beliau mengkritik Siapapun yang Menangani radikalisme Ekstrimisme Dengan cara-cara Yang radikal Dan ugal-ugalan Ungkap dia Itu yang pertama Teman-teman Pernyataan dari Salah satu Ketua dari Majelis Ulama Indonesia Yang begitu Paham betul Si Pak Terjang Pak Din Samsudin Bahkan Pak Din ini Menentang radikalisme Dan juga Ini menyikapi Cara-cara Penanganan radikalisme Secara Radikal juga Dan secara Ugal-ugalan Ini juga Ditentang oleh Ini disorot Keras oleh Pak Din Samsudin Kemudian yang kedua Pengurus besar Nahdlatul Ulama BBNO Nah ini Kawan dari Muhammadiyah BBNO Ini juga Pasang badan Memela Pak Din Samsudin Ketua BBNO Kiai Marsudi Suhud Ikut Memberikan tangkapan Soal laporan Terhadap Din Samsudin Oleh Gar ITB Menurutnya Tuduhan Gar ITB Yang menyebut Din Samsudin Radikal Tidak jelas Tidak jelas Tuduhan radikalisme Terhadap tokoh Din Samsudin Oleh pihak tertentu Sampai detik ini Saya belum bisa Menemukan Contoh konkret Yang mengambarkan Beliau adalah Seorang yang radikal Dalam bahasa Lain Tatoruf Sebagaimana Gambaran pikiran Kita ketika Diarahkan Kepada Sebuah kelompok Yang distempli Radikal Pada umumnya Kata Kiai Marsudi Begitu pula Ketika Kata radikal Yang diarahkan Kepada beliau Sebagai seorang Memimpin Jam Iyatul Al Mutatorifah Hidung saya Belum bisa Membau-bau itu Sampai Saat ini Lanjutnya Oleh sebab itu Kiai Marsudi Meminta Gar ITB Maupun pihak lain Yang menilai Profesor Din Samsudin Merupakan tokoh Radikal Untuk segera Memberikan bukti Kepada masyarakat Sebab Jika tidak Ada bukti Maka tudingan itu Termasuk Kategori Fitnah Itu Pernyataan Dari PPNU Teman-teman Kemudian Yang berikutnya Azumardi Azra Profesor Azumardi Azra Menilai Laporan Yang dibuat Gar ITB Itu Tidak jelas Ia juga Menyebut Gar ITB Telah membuat Sebuah Kekliruan Adalah Apsud Tidak masuk akal Jika Profesor Din Samsudin Dilaporkan Sebagai radikal Kelompok yang mengatasnamakan Gerakan anti-radikalisme Alumni ITB Yang melaporkan Din Kepada Komisi Aparatur Sipir Negara Sebagai radikal Anti-Panyasilah Anti-NKI Jelas Mengada-ada Kata Azumardi Azra Azumardi menuturkan Din telah Memberikan Banyak kontribusi Tidak hanya Pada UIN Jakarta Tapi juga Kepada Muhammadiyah Negara dengan Mensosialisasikan Pentingnya Dialog Dan perdamaian Dalam membangun Peradaban dunia Yang lebih adil Atas dasar itulah Yang meminta Gar ITB Untuk mencabut Laporan Terkait Din Samsudin Ke KSN Yang mengusulkan Jika memang ada masalah Sebaiknya Diselesaikan Secara Kekeluargaan Itu Pandangan Dari Profesor Azumardi Azra Katanya Bahwa laporan Dari Gar ITB Itu adalah Apsut Tidak jelas Dan mengada-ada Dan sebaiknya Gar ITB itu Menyelesaikan Dengan cara Kekeluargaan Kalau itu Memang ada masalah Dengan Profesor Din Samsudin Kemudian berikutnya Teman-teman Yang pasang badan Yang membela Profesor Din Samsudin Ini dari IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Karena IMM itu Tentu ada Hubungan Historis Dengan Profesor Din Samsudin Karena Pak Din itu Juga pernah Memimpin Muhammadiyah Dan juga Pernah menjadi Pimpinan di Pemuda Muhammadiyah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Naich Prastio Menyebut Laporan tersebut Adalah bentuk Kepenjian Yang tidak Berdasar Dan tak Punya Data yang Kokoh Pelapor Secara gegabah Terburu-buru Tanpa data Penuh emosional Melayangkan Laporan Ayanda Din Samsudin Ke KSN Dengan tuduhan Radikal Untuk itu Meminta Pelapor Segera Minta maaf Kepada Ayanda Din Samsudin Padahal Najih menilai Din merupakan Tokoh yang Konsisten Meneguhkan Islam dan Pancasila Sebagai Satu kesatuan Yang utuh Selain itu Bentuk kritik Yang kerap Dilayangkan Din kepada Pemerintah Adalah Bentuk Ekspresi Kecintaan Kepada Itu adalah Pembelaan Dari IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Supaya Pihak GAR ITB Ini Segera Meminta maaf Kepada Pak Din Samsudin Kemudian Yang menarik Teman-teman Yaitu Pembelaan Dari PP Baitul Muslimin Indonesia Bamusi Nah Bamusi Ini Juga Membela Pak Din Samsudin Bamusi Ini adalah Organisasi Di bawah PDIB Pimpinan Dari Mikawati Soekarno Putri Sementara itu Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia Bamusi Muhammad Sukron Mengatakan Jika Din Samsudin Dituduh Sebagai Penganut Islam Radikal Artinya Menuduh Bamusi Sebagai Penganut Radikal Juga Wow Ini luar biasa Teman-teman Dari Bamusi Pelaporan Kepada Tokoh Islam Prof. Din Samsudin MA KKSN Oleh Gar ITB Atas Tuduhan Radikal Merupakan Tindakan Yang Berlebihan Dan Ahistori Kata Sukron Jika Din Dituduh Sebagai Penganut Islam Radikal Itu Artinya Juga Menutuh Kami Baitul Muslimin Indonesia Menganut Paham Radikal Juga Sukron Mengungkapkan Din Samsudin Adalah Pendiri Bamusi Bersama Alam Rahum Taufik Kemas Bahkan Hingga Saat Ini Din Samsudin Masih Tercatat Sebagai Anggota Dewan Pembina Baitul Muslimin Indonesia Bernama Said Akil Sirot Yang Diketahui Megawati Sukarno Putri Kemudian Yang Berikutnya Yang Membeli Adalah Pak Rizal Ramli Rizal Ramli Mengaku Sampai Terheran Heran Dengan Langkah Yang Dilakukan Dekat ITB Sebab Selama Ini ITB Sudah Banyak Menghasilkan Banyak Tokoh Nasional Pemikir Besar Hingga Peneliti Hebat Eh Ternyata Sebagian Kecil Alumni Berpikir Cupet Terlalu Banyak Bergaul Dengan Intel Melayu Jadi Organ Suruh Vailens Swasta Menjadi Pengawas Tokoh Yang Dicap Kekuasaan Sebagai Ekstremis Kata Rizal Ramli Nah Itu Teman Teman Pendapat Pak Rizal Kemudian Pak Refli Harun Juga Begitu Sosok Din Disebut Radikal Ia pun Mempertanyakan Pemakanan Kata Radikal Yang Dibudukan Pelapor Dalam Melaporkan Din Samsudin Saya Pribadi Tidak Paham Radikalnya Dimana Ya Saya Bingung Definisi Radikalisme Itu Apa Ya Karena Radikal Itu Kalau Kita Bicara Mengenai Cara Berpikir Radikal Itu Berpikir Sampai Ke Akar Akarnya Sampai Substansinya Itu Berpikir Secara Radikal Kata Menujuk Pada Tindakan Provokatif Ia juga Tak Sepakat Itu Disematkan Keberapa Din Sebab Ia Menilai Din Jauh Dari Tindakan Semacam Itu Seorang Din Samsudin Saya Rasa Jauh Dari Radikal Jauh Dari Pernyataan Yang Katakan Keras Provokatif Walaupun Muatannya Keras Tetapi Tetap Disampaikan Dengan Cara Intelektual Karena Yang Bersangkutan Adalah Seorang Pengajar Orang Yang Sudah Punya Reputasi Baik Nasional Maupun Internasional Kata Refli Harun Nah Itu Teman-teman Beberapa Tokoh Dan Beberapa Ormas Yang Siap Pasang Badan Jika Pak Din Ini Proses Secara Hukum Dan Tidak Hanya Itu Teman-teman Tuduan Dari Gar ITB Ini Jelas Mencederai Banyak Orang Terutama Para Tokoh Yang Kritis Kemudian Ormas Muhammadiyah IMM IPM Kemudian Ini Merasa Tersakiti Dengan Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Gar ITB Yang Menuduh Pak Din Samsudin Itu Radikal Dan Sudah Banyak Tokoh Yang Membelah Pak Din Samsudin Termasuk Pak Mahfud MD Yang Menatakan Bahwa Tidak Akan Memproses Orang-orang Yang Kritis Kepada Pemerintah Termasuk Pak Din Dan Ini Adalah Pernyataan Sikap Resmi Dari Pemerintah Artinya Pemerintah Sudah Menilai Bahwa Apa Yang Dilakukan Pak Din Samsudin Ini Adalah Orang Yang Kritis Kepada Pemerintah Dan Bahkan Kemarin Pak Din Samsudin Bersama Pak Garut Normantio Itu Mendirikan Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Yang Memberikan Kritik Masukan Kepada Pemerintah Dan Pihak Pemerintah Sendiri Menurut Pak Mahfud MD Tidak Masalah Karena Kritik Ini Adalah Jokowi Mengajak Kepada Masyarakat Untuk Aktif Mengkritik Pemerintah Tetapi Kalau Kita Melihat Kemarin Yang Sampaikan Oleh Gar ITB Bahwa Gar ITB Tidak Melaporkan Radikal Padahal Di Siaran Persnya Ini Mengatakan Ada Dugaan Radikal Kepada Profesor Din Samsudin Jadi Dalam Hal ini Pernyataan Dari Gar Ini Mulai Tidak Jelas Karena Yang Kemarin Mengatakan Pak Din Radikal Sekarang Mengatakan Tidak Melaporkan Pak Din Radikal Nah Ini Adalah Kalimat Kalimat Yang Mulai Tidak Jelas Dari Gar ITB Kemudian Gar ITB Mengatakan Bahwa Apa Yang Dilaporkan Ke SN Itu Karena Pak Din Ini Diduga Melanggar Kode Etik ASN Karena Pak Din Ini Berpolitik Nah Ini Juga Menjadi Masalah Politik Yang Mana Yang Dilakukan Pak Din Kalau Beliau Aktif Di Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Itu Artinya Sama Dengan Pak Din Itu Aktif Di Muhammadiyah Bahkan Pak Din Ini Menjadi Ketua Muhammadiyah Dua Kali Dua Periode Disamping Itu Pak Din Juga Pernah Menjabat Di Majelis Ulama Indonesia Kalau Memimpin Ormas Memimpin Lembaga Itu Dianggap Berpolitik Maka Sejak Dulu Pak Din Itu Berpolitik Kalau Itu Dianggap Politik Karena Pak Din Memimpin Organis Besar Seperti Muhammadiyah Ini Luar Biasa Kalau Dianggap Berpolitik Nah Artinya Apa Yang Disampaikan Dekar ITB Menurut saya Ini Terlalu Mencari-cari Persoalan Mencari-cari Masalah Kepada Pak Din Samsudin Dengan Membuat Statement-statement Yang Ini Lama Semakin Lama Kalau Kita Gali Ini Akan Tidak Jelas Absud Kata Pak Azumardi Azra Tidak Jelas Nah Itulah Teman-teman Terkait Beberapa Tokoh Dan Ormas Yang Mempela Pak Din Samsudin Yang Ini Dilaporkan Lekar ITB Nah Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Assalamualaikum Wabarakatuh